Jika seseorang melihat dalam mimpinya, seolah-olah ia masuk ke dalam neraka, maka akan melakukan perbuatan keji dan dosa besar yang layak mendapatkan hukuman. Al-Fatihah Al-Fatihah Yang bertanya pada komentar di video kami yang sebelumnya tentang mimpi, arti mimpi masuk ke dalam neraka. Insya Allah akan saya jawab sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir mimpi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, sukai dan bagikan bila bermanfaat. Dalam kitab Muntaka Al-Kalam Fi Tafsir Al-Ahlam, jilid 1 pada halaman 122, Ibn Sirin menjelaskan bahwa mimpi masuk ke dalam neraka memiliki makna yang sangat beragam dan cukup menyeramkan. Pertama, jika seseorang bermimpi seolah-olah dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini menggambarkan bahwa ada seseorang dalam kehidupannya yang menyesatkannya dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan keji. Gambaran ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh buruk tersebut hingga mampu menyeretnya ke dalam jurang kesesatan yang paling dalam. Kedua, ketika seseorang bermimpi keluar dari neraka tanpa mengalami luka, Ini melambangkan bahwa dia akan menghadapi kesedihan duniawi yang besar. Kesedihan ini mungkin tidak akan melukai fisiknya, tetapi akan menghancurkan hatinya. Gambaran ini mencerminkan beban emosional yang begitu berat. Seolah-olah dia berjalan melewati api neraka tanpa terbakar dan merasakan kepedihan yang mendalam di dalam dirinya. Dalam mimpi ini tidak ada luka yang tampak di luar, tetapi di dalam jiwanya terguncang oleh kesedihan yang mendalam dan menyakitkan. Ketiga, mimpi masuk ke dalam neraka dan mengalami siksaan seperti meminum air panas atau memakan buah syakum. Sering diartikan sebagai pertanda buruk dalam hal pencarian almu. Meskipun niat mencari ilmu adalah hal yang baik, Mimpi ini menggambarkan bahwa ilmu yang diperoleh justru membawa kesulitan dan penderitaan. Ini bisa menjadi peringatan bahwa jalan yang dipilih penuh dengan rintangan dan mungkin tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Lebih mengkhawatirkan, mimpi ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang akan terlibat dalam kekerasan atau konflik berdarah. Sayogyanya, mimpi ini mengingatkannya untuk selalu waspada dalam setiap tindakan yang dilakukan. Mimpi masuk ke dalam neraka bisa menjadi sinyal untuk lebih memperhatikan segala keputusan dan langkah yang diambil agar tidak terjerumus dalam situasi berbahaya. Keempat, mimpi masuk ke dalam neraka juga mencerminkan dosa-dosa atau kesalahan yang besar yang telah dilakukan oleh si pemimpi. Mimpi tentang api neraka seringkali menjadi peringatan untuk melakukan intropeksi diri dan bertawabat atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat agar bisa terhindar dari siksa neraka di kehidupan setelah mati. Lebih jauh lagi, jika dalam mimpi tersebut seseorang melihat seorang raja menarik ubun-ubunnya lalu melemparkannya ke dalam api neraka, ini menandakan bahwa si pemimpi akan mengalami penghinaan dan penderitaan besar. Raja dalam mimpi ini melambangkan kekuasaan yang memiliki otoritas untuk menghukum dan mempermalukan. Kelima, jika si pemimpi melihat malaikat penjaga neraka tersenyum kepadanya, ini bisa diartikan sebagai tipu daya dari seseorang yang berprofesi sebagai polisi, algojo, atau eksekutor hukum. Senyuman dari penjaga neraka menggambarkan adanya jebakan atau ancaman yang datang dari pihak yang berwenang, yang berusaha mengecoh atau menjurumuskan si pemimpi. Demikian penjelasan takdir mimpi masuk ke dalam neraka sebagaimana yang kami kutip dari kitab Muntoko Al-Kalam di Tafsir Al-Ahlam, Jilid 1 pada halaman 122. Mimpi masuk ke dalam neraka sejatinya mengandung makna negatif. Untuk itu, ini bisa menjadi peringatan agar seseorang memperbaiki perilaku dan tingkahnya yang mungkin jauh dari jalan yang benar. Ini adalah pengingat untuk kembali ke jalan yang lurus dan meningkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam bisyawab Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Hanya sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!